Memutuskan untuk menggunakan hijab bagi sebagian orang harus melewati proses yang tidak mudah. Dan beragam pula cara Allah SWT memberi hidayah kepada umatnya untuk menuju jalan yang tentunya lebih baik. Seperti artis berikut ini, yang mengambil keputusan untuk berhijab meski harus melalui ujian. Nah cuman pada saat itu jadi momennya aku habis lahiran. Terus abis itu kebetulan anak aku udah 6 bulan nih isinya bumi waktu anak pertama aku. Terus pas banget waktu itu saatnya bumi 6 bulan aku ditawarin casting sama Haikal. Yaudah akhirnya aku casting dan kebetulan aku di dapur film itu casting di tempatnya Mas Hanung tuh udah 4 kali tuh gak pernah lolos. Setelahnya gak pernah menelis deh susah banget kayaknya. Terus akhirnya yaudah deh gue coba aku bilang gitu. Pas aku pulang abis casting, film hijab gitu, aku iseng lah berdoa gitu. Ya Allah kalo misalnya saya peterima film hijab ini, saya beneran deh mau pake hijab beneran. Nah aku cuman ngomong gitu doang. Kayaknya gue dari dulu susah banget nih mau liat up filmnya Mas Hanung. Tapi begitu gue menjanjikan sesuatu, kok kenapa cepet banget ya dikabulinnya gitu. Terus abis itu promo segala macem juga udah langsung. Terus abis itu aku bilang sama desa, Buih kayaknya aku mau pake hijab deh. Soalnya waktu pas aku dikabulin hijab itu, aku udah janji mau pake hijab sama Allah udah doa. Terus desa langsung ngomong, apa-apaan sih udah mau pake-pake aja. Pokoknya adalah desa gak setuju aku pake. Nah jadi desa tuh gak setuju bukan karena apa-apa gitu. Aku tuh orangnya mengebu-gebu, takut berubah. Jadi besok A, tiba-tiba besoknya lagi bisa B gitu. Jadi mendingan pikiran gue deh kata desa juga. Karena bukan apa-apa kalo misalnya suatu saat lo lepas jilbab yang malu tuh bukan cuman lo. Tapi aku tuh juga malu, terutama aku malu sama Allah. Itu aku berdebat sama dia sekitar 9 bulan dari sejak aku janji sama Allah itu. Terus bulan Ramadan, sepoknya 2 tahun yang lalu. Jadi mata aku pokoknya dari buka, terus tangan, sampe jadi kayak bayi kuning gitu loh. Bayi bilirubin yang naik gimana sih ya kan. Terus temen-temen aku kayak udah enak gitu, ini kayaknya ada bimbingan-bimbingan liver deh Cak. Mereka gitu, mendingan lo periksa gitu loh. Terus ketemu lah sama dokternya, dipiksa. Terus dokternya sambil baca gitu bilang, wah ini C nih bu. Terus aku kagetkan, hah C apaan dok gitu. Iya ini liver, ini hepatitis gitu. Terus aku sama desa tuh langsung kayak liat-liatkan. Sebenernya yang runtuh kayaknya tuh hidup udah runtuh banget. Akhirnya aku pindah dokter. Dia itu dokter ketua liver gitu, ketua hatu se-Indonesia. Ya udah, akhirnya aku ketemu sama dia dan emang bener aku kena nepatitis C. Terus ya udah, akhirnya pas pulang, kita diem gitu tuh berdua di tempat tidur. Aku inget banget kayak gak nyangka gitu. Terus pas diem-dieman gitu, tiba-tiba gak tau kenapa ya. Tiba-tiba tuh si desa bilang, yaudah deh bui. Kalau kamu mau pake hijab, kamu pake aja. Aduh, ini pengen manis deh. Aku tuh langsung kayak, ya beneran bui gitu. Terus kata dia, ya gak apa-apa pake aja kalau mau pake. Daripada nanti kalau makin merasa manis kita, yaudah kamu pake aja. Dua minggu setelah pake, aku cek darah lagi kan. Karena emang harus balik lagi. Terus pas udah balik lagi, piksa Allah sama dokter. Itu aku gak ngerti ya, maksudnya subhanallah. Tidak-tidak dokter bilang, aduh, ini virusnya udah malada. Terus aku sama desa langsung gak keliatan manis kan. Dok, masih dok? Iya, ini saya juga agak bingung sih ya. Terus aku tuh langsung nyampe rumah. Rupanya aku langsung sujud syukur, berdoa. Ya aku berasa sih kayak, berasa ditegor aja sih sama Allah. Karena, ya mungkin karena aku tuh udah janji. Waktu itu mau pake. Terus aku muda kan, 9 bulan. Gak mau pake hijab, segala macem. Kayak berasa aja mungkin kayaknya. Aku kalau ketau lah, kayaknya lo harus gue tegor dulu ya. Biar lo tepatin janji lo. Itu sebelum pertama, aku tetep cekcok tuh sama desa. Gara-gara, pertama kan gara-gara mau pake hijab. Kedua, gara-gara fashionnya mau kayak apa nih. Jadi tuh desa tuh lebih suka, aku pake hijab tuh simple gitu loh. Terus yang aku senang adalah, pokoknya desain-desain kayak hijab. Kayak Dian Pelangi, terus kayak K.Iya, Zaskia Neka, Zaskia Sungkar. Semuanya di selain hijab tuh kayak, bentuk supportnya mereka tuh ngirimin pashmina lah buat aku. Ngirimin bukenah. Terus, ya menurut aku bentuk-bentuk support kecil kayak gitu tuh, ya buat motivasi banget gitu. Untuk aku gitu. Jadi kayak mereka kayaknya ngedukung gitu. Setelah aku 3 bulan pake ya, itu tuh ya sekarang ini aku kan jadi influencer ya di sosial media. Ya entah itu endorsement, entah itu jadi buzzer, segala macem. Ya itu ada aja rezekinya. Awal tuh ngasih banyak rejeki banget sih buat aku. Rejekinya juga bukan untuk materi ya. Ya apapun gitu, kayak temen-temen aku tuh banyak kenal. Kayak temen banget. Terus, mungkin kalau misalnya aku gak pake hijab, juga aku mungkin gak akan seluas itu pertemanannya, suatu rahminya gitu. Jadi kayak banyak banget sih perubahan dalam hidup aku setelah aku pake. Terus aku tuh jauh lebih dihargai gitu sama orang-orang sekitar aku. Terus kayak aku berasa, apa ya, aku tuh berasa dicintain banget sih sama Allah. Karena bahwa Allah gak pake hijab aja, kayaknya gue sayang banget deh sama Allah. Kasiannya Allah kayak ngomong gitu gitu. Rezeki lo juga gak gue ambil kok di saat itu gak pake hijab. Tapi kalau lo nurutin perintah gue, kayaknya gue akan lebih sayang lagi gitu. Jadi aku tuh kayak malu sendiri. Kayak kayaknya di saat gue gak nurutin perintahnya aja, kayaknya Allah gak ngambil apa-apa gitu dari gue gitu. Gue tetep punya keluarga yang baik, gue punya suami yang baik, punya suami yang bertanggung jawab sama keluarganya, punya anak-anak yang lucu. Gue udah lengkap lah hidup itu rasanya. Terus berkecukupan. Jadi kayaknya Allah gak ngambil gitu dari gue. Dan setelah aku pake, ya Allah nambah itu lagi gitu. Jadi Allah tuh cuma ngambil sebagian ujian beberapa gitu. Kayak orang-orang bilang, emang gak takut kalau misalnya Allah pake, gak takut karirnya gak ngambil segala macem. Sebenernya enggak sih. Aku selama ini, selama aku nikah muda, aku jadi seorang ibu, aku selalu berusaha untuk jadi orang yang produktif gitu. Selalu menjadi perempuan yang produktif. Apalagi aku pake hijab. Hijab itu menurut aku sih kayak, ya kayak pake baju aja. Sama aja kayak orang yang gak pake baju gitu. Misalnya orang yang pake bajunya tentot, terus dia ngerasa malu gitu kalau pake tentot. Ya aku juga kayak gitu. Aku ngerasa malu kalau aku gak pake gitu. Jadi ya intinya sih, aku tuh seneng banget cerita-cerita gini ke orang-orang yang udah pake maupun yang belum pake. Ya bener-bener bisa diinspirasi sih buat orang-orang. Kalau dari aku, kita jangan pernah takut buat jadi orang yang lebih baik. Dan jangan pernah dengerin apa kata orang. Apapun alasannya, setiap orang memakai hijab, itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu yang jadi lebih baik, gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Sub indo by broth3rmax